secara teori jika disitu ada buaya sedang tidur pulas berarti dia baru kekenyangan banyak makan bahwa disitu banyak ikannya brai carilah buaya yang sedang tidur kalian pernah gak brai memakan ikan lemon soleh banyak masyarakat menyebutnya dengan sebutan ikan lidah brai konon ceritanya ini adalah ikan yang dimakan oleh nabi musa lalu sisanya brai nah memang dalam al-quran sendiri atau dalam agama islam disebutkan bahwa di dalam surah al-kafi ayat 60 dan 61 menceritakan tentang ikan ini brai dan banyak masyarakat yang menyukainya bahkan harus dikonsumsi oleh anak-anak karena mencerdaskan otak brai mantap kan ikan lidah ini untuk dikonsumsi anak-anak pernah gak brai memakan bentuknya seperti ini brai yaitu landak laut atau banyak orang menyebutnya dengan bulu babi nah dibalik cangkangnya menyimpan gonad bercita rasa lezat brai dan harganya pun cukup mahal nah warna gonad yang segar itu berwarna kuning cerah rasanya seperti mentega brai bagi yang pernah makan pasti ketagihan dan harganya itu 1 kilonya 1 juta rupiah brai nah cara memakannya yang paling nikmat adalah ketika masih segar dan di tempat brai mantap lah buru landak babi terkenal dengan kancil brai ada pula yang menyebutnya dengan pilando nah banyak yang mengira binatang ini adalah seperti rusa dan hijang brai sebenarnya hewan ini hanya sebesar kucing anggora brai dan tidak bertanduk nah karena hewan ini halal oleh karena itu banyak diburu oleh masyarakat brai sehingga hampir punah dan hewan ini sudah dilindungi oleh negara sejak tahun 2018 kemarin brai jadi jika kalian menangkap hewan ini ketika dipublikasikan bahaya brai itu mungkin bisa ditangkap loh ya pemuda zaman sekarang pasti sudah tidak tahu dengan barang ini brai namanya yaitu ani-ani ada yang menyebutnya dengan ranggaman ada pula yang menyebut dengan manggotil nah barang jadul zaman dulu yang sudah dibilang punah brai karena kalah dengan teknologi zaman sekarang nah barang ini terbuat dari bambu dan kayu ditambah dengan silet brai nah fungsinya untuk memanen padi ketika zaman dulu kalah brai mungkin kalau nenek moyang kalian sudah menggunakan ini coba aja tanya sama nenek kakek kalian brai sudah tidak menggunakan ya pokoknya punahlah ya kenapa sih durian harus dibakar brai sebenarnya kalau dibakar itu lebih banyak manfaatnya ketimbang yang tidak dibakar brai ini ada 4 yang lebih utama manfaatnya yang pertama adalah kadar kolesterolnya hilang brai jadi yang punya kolesterol tinggi memakan durian ini justru malah mengurangi brai dan juga yang nomor 2 kadar gula juga hilang brai nah yang ketiga yang punya hipertensi tinggi gak usah takut ketika makan durian bakar ini brai nah yang keempat adalah bau durian tersebut yang menyengat juga hilang kalau sudah dibakar kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik bukti support kalian tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya